ya Selamat sore ini saya mau upload pohon anggur Gospi ya yang sedang mulai berbuah ya ini pembuahan yang kedua ya ini kondisi pohonnya seperti ini di planter bag 100 liter ya ini ini kebetulan tersiernya ada lumayan banyak ya ada 13 di bentangan sekunder sekitar dua meter ya ini umur pohon sekarang satu tahun ya udah satu tahun tapi enggak semua tersier ini bawa buah ya jadi rencananya itu saya mau buat pembuahan bertingkat ya ini saya saya kemarin sudah bisa pangkas ini di atas ya nanti saya tunjukkan ini kita lihat dulu nih dari ini tersier pertama nih enggak bawa buah ternyata jadi makanya saya pangkas lagi di sini nena diharapkan budi yang ini Sprout nanti bawa buah nih semoga bisa bawa buah ya tersier pertama biasanya sih bawa buah tapi kali ini enggak bawa buah aduh ini Gospinya udah saya jarangkan ya kemarin buah yang dibuang itu lumayan banyak ya dari satu dompol ini yang dibuang itu mungkin ada sekitar 60% ya jadi lebih banyak yang dibuang dibanding yang dipelihara ya karena terlalu padat buahnya kalau nggak dibuang bisa gagal lagi pembuangan pertama kemarin kena kenapa lalat buah ya jadi nggak sampai panen sayang jadi belum bisa icip-icip nih Gospi nah ini tersier kedua nih ini saya sisakan dari ujung buah yang atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daun saya pangkas ya ini saya berharap disini Sprout lagi nanti bawa bunga lagi ya tunas airnya juga dibuang jadi disisakan bud aja yang paling atas diharapkan dibuat ini Sprout ya bawa bunga lagi jadi rencananya mau pembuahan bertingkat ya di bawah ada buah di atas juga ada buah diharapkan masih kuat ini juga sama nih yang ini karena kemarin keatasnya kurang bagus jadi saya pangkas di bawah ya paling sisa 5 daun ini dari buahnya 1234567 ternyata 7 daun tapi pendek ini tersiernya masih kecil ini paling juga buahnya kecil kalau seperti ini yang ketiga juga sama ini buahnya yang ketiga kecil buahnya ini saya pengen berbuah lagi di atas jadi saya pangkas lagi nih tuh saya pangkas lagi di atasnya jadi sistem potes pucuk diharapkan nanti disini bawa buah lagi nih disini diatas ya semoga bisa berhasil pembuahan bertingkat jadi tunas air dibuang sisakan budnya aja ya dari seri ini juga sama kurang lebih sembilan daun saya sisakan tuh sisa bud aja nah yang ini buahnya lumayan buahnya lumayan yang ini gosbi versi ini juga lumayan buahnya tapi tetap saya mau dua tingkat disini saya potes lagi tunas airnya nanti saya update lah kalau berhasil kalau nggak berhasil juga saya update apa bisa nggak soalnya gosbi itu sangat genjah ya biasanya gampang berbuah sekali di bud manapun dia berbuah gitu enggak harus bud sekian bud sekian pangkas asal sprout dari bud biasanya bawa buah apalagi ini udah masuk pupuk pembuahan ini buahnya ini udah saya aplikasi GA3 dua kali ya yang pertama itu saat bunga sudah mekar ya tiga hari setelah mekar saya pakai Gibro ya yang pertama 10ppm yang kedua itu saat beri sudah sebesar lima mili ya saya pakai 20ppm Gibro di bro yang biasa buat tadi jadi nggak semua tersier bawa buah ya ini tersier yang ke-12 dan ke-13 nggak bawa buah jadi saya pangkas lagi disini di bawah karena nggak bawa buah jadi saya pangkas di bawah harapkan nanti disini sprout bawa buah nih ini juga sama yang ke-12 sini bodnya tunas airnya udah hilang ya nah ini bawa buah kecil ini juga kecil tapi lumayan ini buahnya kalau udah besar mungkin aplikasi GA3 nya sekali lagi ini plus cppu ya mungkin besok kali saya aplikasikan soalnya beri udah lumayan besar ini lihat Gospi jadi panjang-panjang gini jadi seperti banana ya efek GA3 gini nih berinya jadi panjang-panjang ya sayang Gospi ini saya tangkainya kurang panjang ya mungkin telat saat aplikasi GA3 yang pertama harusnya saat brokoli ya nah yang ini kecil nih nih maklum tempatnya sempit ya banyak pohon jambu aduh jadi susah ini Gospi untuk dokumentasikan nih batangnya baru segini masih kecil sama jempol masih besaran jempol tapi buahnya udah mantep oke sekian dulu ya untuk dokumentasi Gospi nanti saya upload lagi nih yang saat strot atas ini nanti dalam satu video aja ya Nah sekarang kita mau update hasil pembuahan bertingkatnya ya apakah berhasil atau tidak ya Ayo kita lihat dari awal ya dari primer pohonnya ini yang kemarin primernya itu ini kita lihat di tertiar pertama ini ya yang ini yang kita tumbuhkan disini ini buahnya ternyata gagal ini bunga kecil sekali ini PHP oke kita lanjut yang kemarin ini yang sudah berbuah ya tertiar kedua ini malah belum sprout ya gagal lagi yang ketiga juga gagal nih gas pro ini setelah dua minggu ya Nah ini bau bunga nih yang keempat tuh tuh bunganya tuh ini yang kelima juga bau bunga dua klaster ya yang ke-6 tersir ke-6 bau bunga kecil ini nah ini yang ke-7 nih lumayan besar nih jumbo ini dua klaster kita lihat bawahnya bawahnya kecil kan bawahnya ini udah sebesar ini kita lihat dulu bawah-bawahnya kemarin kecil udah lumayan besar ya dua minggu sekarang udah mulai saya bungkus ya ini kita lihat lagi yang ke-7 yang ke-7 bau bunga juga nih besar satu klaster ini bunga yang keduanya kecil yang ke-8 ini ini jumbo nih bau bunga besar nih dua dua klaster lagi kita lihat ke bawahnya yang 8 tuh yang 8 dibawahnya kecil ya jadi efektif kalau mau berpembuahan bertingkat nih yang yang di atas bunganya besar-besar nih dibawahnya kecil-kecil ternyata kecil-kecil jadi di atas budaya baru maksimal ya ini yang ke-9 ini ada buah juga kecil saya udah bungkus ya lihat di atas ini bau bunga juga kecil-kecil bunganya nih yang ke-10 dan ke-11 yang kemarin nggak bawa bunga sama sekali ini di ke-11 bau bunga nih nih lumayan ini nanti juga besar ini satu klaster aja di yang terakhir yang ke-12 nggak nggak bawa bunga ini ke nutrisinya habis diserap oleh buah ya jadi yang mau pembuahan bertingkat bisa diaplikasikan metode seperti itu ya di potes aja atasnya seperti yang video awal ditumbuhkan dari bud ya lumayan kan ini dalam waktu dua minggu setelah Hai apa potes pucuk bisa keluar bunga seperti ini dari 12 klaster ini 50% lah yang jadi lumayan nambah kuantiti 50% ya jadi nutrisi nutrisi selama potes pucuk tetap ya pupuk pembuahan saya kebetulan ini pakai pupuk happy ya tapi dosis setengah soalnya pohon masih belum terlalu tua ya belum satu tahun jadi rutin tiap minggu di aplikasikan dengan pupuknya sampai sekarang masih terus diaplikasikan sampai buah panen ini buah yang bawah panen varian gospe ini di budnya bagus-bagus ya jadi rata-rata di bud manapun itu bid asal sprout dia kemungkinan besar bawa buah ini udah mulai version deh satu tapi ini masih lama ini panennya mungkin satu setengah bulanan lagi oke semoga bisa menginspirasi ya selamat mencoba terima kasih hai 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 hai